Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Insance Balik lagi di Talkies Talk with Insance Bareng aku Sava Azara sebagai host Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu Yaitu salah satu siswi Man Insance di Kia Kota Batam Boleh dong Say hi ke penonton Halo Aku Cal ya Sekarang siswi IC angkatan 8 Berarti sekarang kelas 10 ya Iya kelas 10 Oke kalau kelas 11 Dan baru aja Pendaftaran SNPDB Man Insance di Kia Kota Batam Akhirnya ditutup Dan welcome 1398 siswa dan siswi Welcome dan selamat berjuang di tanggal 2 sampai dengan 3 Maret nanti Nah sekarang nih kita juga mau sharing-sharing sama Calya Tentang cerita-cerita Calya Gimana sih caranya bisa masuk ke IC Dan sedikit kita spill kehidupan di IC mungkin gitu Kita bakal nanya gimana sih Calya perasaannya pas lulus IC dan juga aku denger ternyata Calya ini peringkat pertama kategori putri angkatan yang lalu gitu Sebenarnya awalnya tuh aku juga gak nyangka ya pasti Soalnya aku kayak mana ya pas SMP itu bukan terlalu yang menonjol gitu loh Kayak aku bukan orang yang sering juara kelas Bukan anak olim Tapi Alhamdulillahnya bisa lolos Alhamdulillah Nah kan Alhamdulillah bisa lolos gitu Boleh gak diceritain gimana persiapannya sebelum tes IC Kalau dari aku sendiri Dari sekolah tuh juga ada nyiapin kayak pelatihan gitu Jadi kami bahas-bahas soal tiap pagi Itu ngebantu banget Itu penting Baru Tapi di luar dari itu Kita juga Aku juga ada kayak belajar mandiri Kayak aku nyari-nyari soal sendiri Juga latihan-latihan sendiri Dan juga katanya mulai dari angkatan kamu nih Ada referensi soal yang dikasih dari IC Itu dari referensi soal tes dari tahun-tahun sebelumnya Itu dulu kamu pake gak sih buat latihan? Pake Jadi soal yang kami bahas pas pelatihan dari sekolah itu juga soal-soal dari IC Jadi kalo pas angkatan aku kemarin Kalo kalian buka web IC Itu bakal langsung muncul gitu loh Pop up link G-drive-nya Isinya tuh 3 tahun soal masuk IC Kayak 3 tahun sebelumnya gitu Itu bisa banget kalian bahas kalian pelajari Nah kan ada TPA-nya nih Kan ada dua ya tesnya itu Ada TPA ataupun tes potensi akademik Dan juga TPB tes potensi belajarnya Ketakutan orang-orang buat masuk IC adalah Katanya soal IC itu susah banget Dan rata-rata orang-orang itu udah takut duluan gitu Dan gak mau nyoba masuk IC Gimana sih cal tes potensi akademik pertama? Itu orang yang gak mau nyoba itu sebenernya salah besar Karena walaupun Tapi aku akuin sih soal TPA-nya emang susah Tapi kalian jangan terpaudi itu Karena kita masih punya TPB TPB tuh kayak tes yang dimana Nyari tau soal bakat minat kita Nyari tau soal kepribadian kita Gimana cara kita ngadepin situasi gitu-gitu Jadi selain TPA yang harus kalian perjuangin dengan belajar Kalian juga masih punya TPB untuk dipelajarin Itu semacam kayak soal skolastik dan psikotest gitu ya Iya kayak tes-psikotest gitu Oke kalau misalnya dari TPA nih Potensi akademik yang paling kamu inget banget Soal apa nih? Pasti ada dong satu yang melekat banget Ada itu soal bikin pusing banget Ada soal boba, boba-boba gitu Dia tuh kayak nanya Yang mana sih yang paling untung Dengan topping ini, dengan topping itu Rasa ini, rasa itu Itu pusing banget Terus kalau kalian tau soal tesnya itu Bakal dari satu stimulus Dan banyak gitu loh Soal-soalnya Jadi kalau misalnya kalian gak ngerti Satu stimulus itu Kalian bakal gak bisa ngerjain soal-soal yang banyak gitu Jadi kalian bener-bener harus paham Ya pokoknya kalian belajar dengan get I see Sama ada ini sih Soal kapal-kapal gitu Dia tuh kayak hitung Pitagoras Ada kan? Iya ada Soalnya aku inget itu juga ada di soal yang tahun sebelumnya Ada di referensi soalnya Iya ada di referensi soalnya Berarti emang referensi soalnya ngebantu banget Karena tipe-tipe soalnya akan mirip-mirip Nah kan tadi kan Itu matematika ya berarti Iya Ada dari yang lain gak sih cal yang inget? Apa ya Aku ada juga kayak soal IPA IPA-IPA lah IPA basic Baru ada Gak basic sih, susah Sama ada ini Keislaman gitu Itu kayak pengetahuan kalian soal Islam Tapi secara dasar aja sih Kalau menurutku Literasi keagamaan Literasi keagamaan Sama ada IPS-nya Berarti gak ada bahasa Arab dong? Iya gak ada bahasa Arab Oh iya Karena sebenernya On the case ya Banyak juga orang-orang yang gak mau masuk IC itu Sebenernya karena takut ada bahasa Arabnya Karena kan bahasa Arab itu kan Tidak general di semua SMP dan sederajat kan Tidak semua orang mempelajarinya gitu Jadi takut Gak mau nih masuk IC gak bisa Karena nanti mungkin gak bisa tes Arabnya gitu Iya sebenernya aku itu juga takut sih pas awal Gara-gara aku juga denger dari Kakak-kakak kelasku kan Kalau misalnya emang Ada soal bahasa Arab Dan Arabnya itu gundul Tapi alhamdulillahnya pas aku tes gak ada Itu bener-bener Bahagia banget sih waktu itu Karena itu kayaknya bakal ngeberhatiin aku banget Kalau misalnya Ada soal bahasa Arab itu Karena aku gak bisa Samsung Tapi tenang aja Karena abis itu Abis masuk ke IC kita Belajar-belajar Kita bakal belajar Dan itu seru Iya itu Karena mungkin yang dulu sebelum-sebelumnya Gak pernah tahu dan gak pernah belajar gitu Literasi keagamanya gimana sih Cal? Apakah harus kayak Dari yang latar belakangnya sekolah Islam banget Yang mau pelajari bener-bener kayak Cabang-cabangnya Atau sebenernya general aja? General aja sih kalau menurutku Kayaknya emang dasar-dasarnya aja Yang perlu kalian pelajari Jadi itu gak ngeberhatiin Samsung Jadi kayak pengetahuan basic kita gitu Iya pengetahuan basic Terus kalian juga ada pertanyaan soal toleransi-toleransi gitu Oh iya moderasi beragama Moderasi beragama Itu juga masuk sih di angkatanku Lumayan ada Nah juga kan kita udah ngomongin TPA Terus tadi kan ada TPB Itu TPB tuh boleh gak dijelasin lagi? Gimana sih kayak psikotestnya? Potensi belajarnya? TPB-nya sendiri tuh Kalau dari kalian awal banget masuk soalnya Kalau angkatan aku Dia tuh pertama kalian ditanyain Bagaimana cara kalian ngadepin suatu kondisi gitu Jadi bakal ada pertanyaan Baru ada pilihan-pilihannya Kayak mana yang paling cocok untuk kalian Sampai yang paling gak cocok Gitu-gitu sih Sama terus ada juga Ada soal pola bilangan Baru ada juga Kayak jika gini-gini-gini Maka gini-gini-gini Pokoknya dia tuh kayak Dia nuntut kita nyari kesimpulannya gitu Oh kayak lebih ke logika matematika ya? Matematis gitu Oke Berarti Itu kamu ada belajar gak untuk TPB ini? Untuk aku sebenernya Karena Aku gak tau info itu sebelumnya Kalau ada soal TPB Jadi aku bukan yang nyiapin-niapin banget Dan kalau dipikir-pikir Kayaknya itu penting deh buat dipelajarin Kalau saran dari aku Aku baru tau tuh ada buku Yang mempelajari soal psikotest Jadi tuh bisa banget Kalian baca buat latihan Bener-bener banget Karena setau aku juga Nilai TPA sama TPB itu harus balance Supaya bisa lolos gitu ya Karena kan Kebanyakan Ada orang yang TPA-nya itu high Tapi TPP-nya ini Minus Karena akhirnya gak bisa Lolos Dan juga sama Kalau misalnya TPA-nya Minus Dan TPB-nya Bagus banget Juga gak bisa Jadi harus Balance Dan Kalau misalnya Ngerjainnya juga Gak boleh gugup ya Yang TPB ini ya Karena Kan harus dalam kondisi Yang dimana Kalian emang Siap Dan jangan tegang gitu loh Oh iya Bener-bener Jangan tegang Karena itu kan Lebih ke ngetes Psikologi kita Iya Bener Dan TPP ini juga Sebenernya gak boleh Dispelein Karena mungkin Bukan soal yang Akademik Matematis gitu kan Jadi Ngerjainnya asal-asal aja Itu gak boleh ya Karena Kayak yang kita bilang tadi TPA dan TPB itu harus Balance Imbang Nah Dulu kan Masuk sini tuh Katanya Bukan Gak yang Mau banget Gila kan Sebenernya motivasi Masuk kesini tuh Apa sih Apakah dari Paksana orang tua Atau Emang Mau banget Atau emang ya Kalau dari aku sendiri sih Gara-gara Aku sendiri ya Gara-gara dari aku sendiri Kalau dari sekolahku tuh Kayak IC IC tuh kayak Dibilangin-bilangin gitu kan Sama guru-guru Kayak Ini sekolah tuh terbaik Di Batam Jadi kayak Aku mau gak mau Aku mau masuk sekolah terbaik Jadi aku pengen masuk ICB Walaupun Tanpa Tanpa paksaan orang tua pastinya Karena orang tuaku Orang-orang sekitarku tuh Dukung apa aja pilihanku gitu loh Walaupun sebenernya kayak IC Boarding Aku sama sekali Gak ke boarding sih Akhirnya aku tetep Karena dulu Stereotype Gak dulu sih Sampai sekarang Sebenernya di luar sana Banyak ketakutan bahwa Stereotype boarding itu Jelek gitu ya Gak jelek Maksudnya punya Kotex yang buruk gitu Tapi padahal Setelah kita ngerasain Sekolah boarding disini Itu Gak banget sih Menurutku ya Karena emang seru loh Seru banget Kalian capek Tapi Seru Jadi Imbang Karena dulu Sebelumnya kan aku Daftar sini itu Aku gak bilang Sama Aku berdasarkan sekolahku Sekolahku juga Mensosialisasikan Dan dulu emang aku Mau Sekolah boarding Awalnya Dan Jadinya Mencari-cari Sekolah boarding Di Batam Dan akhirnya Ketemu lah Man IC Batam ini Dan Yang datang Dari lingkungan aku Adalah Pendapat-pendapat Tentang sekolah boardingnya Malahan Jadi kayak Yakin mau masuk boarding Emang kamu kuat Nah itu tadi ya Termasuk dalam Tes TPA dan TPB kita itu Gimana sih kita mencari Siswa-siswi yang Mempunyai potensi akademik Dan juga potensi belajar Yang bisa berdaya juang tinggi Berdaya juang di Menjalani kehidupan akademik disini Karena Gak bisa juga Satunya unggul Tapi yang Daya juangnya Tidak unggul Itu tidak bisa juga Jadi gimana caranya Kita bisa bertahan disini Dan tes sikotas Mungkin kalian bisa Beli bukunya Bisa pelajari juga Itu Banyak banget Di internet juga Udah dibahas-bahas juga Pasti di Youtube Juga ada Dan juga Yang penting adalah Kamu yakin Kamu berani Dan jangan gugup Pas ngerjain soalnya Soalnya kalau aku denger Juga yang TPB ini Kalau misalnya kalian Dalam keadaan tegang Hasilnya tuh gak bakal bagus Nah ya bener Bener-bener harus Dalam keadaan santai Dalam keadaan bahagia Jangan tegang intinya Bahagia sama masuk IC Bahagia dong Karena kan TPA dan TPB itu Sekali lagi Itu punya Nilai yang balance So Jangan Jangan Kendur di Imbang sebelah doang Jangan kendur di TPA-nya juga Tapi Jangan kendur di TPA-nya Jangan kendur juga Di TPB-nya Harus gas dua-duanya Iya bener banget Nah mungkin Segitu aja Sharing-sharing Kita sama Calya Kita bakalan Ketemu di Solcase selanjutnya Dengan Host yang berbeda Dengan bidang tamu yang berbeda Dan topik Selanjutnya yang Akan seru-seru lagi Dan Kami tunggu Kedatangannya Angkatan Sembilan Calya udah mau Jadi kayak kelas nih Ditunggu Ditunggu Semuanya Dan Jangan lupa Tips-tips Dari Kak Calya tadi Dan Selamat berjuang Selamat berjuang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah